Bojan Hodak ditelikung Dewa United dalam berburu Alexis Mesidoro Ex gelandang serang Persis Solo yang menggoda perhatiannya Untuk direkrut dan didaratkan di Persib Bandung di Liga 1 musim ini Tapi nyatanya Alexis lebih memilih Dewa United yang memberinya mahar besar Ketimbang menyambut pinangan Bojan Hodak Persib Bandung dan Bojan Hodak tidak bisa berbuat apa-apa Ketika Alexis Mesidoro disalib Dewa United yang punya budget belanja klub yang besar di Liga 1 musim ini Setiap klub di dunia tentu memperhatikan budget dan uang yang dimilikinya Contohnya kami ingin Alexis Mesidoro Namun Dewa United datang menaikkan 50% tawaran gajinya Dewalah yang jadi pemenangnya Dewalah yang berak menggunakan servis Alexis Mesidoro di kompsi Liga 1 musim ini Kata Bojan Hodak Tapi Bojan Hodak tidak kecewa Hal itu normal terjadi Karena bursa pemain memberikan kebebasan pemain menentukan masa depannya Dialah yang menentukan klub yang akan ditujunya Klub yang memberi rasa nyaman dan tentu saja gaji yang besar Bojan Hodak pun putar haluan Tidak mungkin dia terus meratapi nasib Terlalu kerdil Jika kalah bersaing lalu meminta dan memaksa manajemen tim Persib Bandung Menambah budget belanja pemain Agar pemain yang diincarnya dan diinginkannya bisa didaratkan Sebaliknya dengan budget yang ada Bojan mencari alternatif pemain Yang bisa dijaringnya Yang teknik olah bolanya Sesuai dengan langgang permainan yang akan dikembangkannya Maka mendaratlah Gustavo Prangka Matteo Kocijan Melson Lima Teron Delpino Dimas Derajat Dan Adam Alis Mereka lah yang dipercaya bisa menutupi Kekurangan Persib Bandung Di kompensi Liga 1 musim 2024-2025 Saya senang bisa mendatangkan Melson Lima dan kawan-kawan Dengan para pemain asing dan lokal yang baru itu Saya yakin banyak perubahan yang bisa dibuat di Persib Bandung Dan dengan kualitas teknis mereka Saya yakin level Persib Bandung bisa meningkat lagi Beber Bojan Hodak Melihat penampilan para pemain Anyar Persib di Laga Perdana versus PSBS Biak Memang cukup menjanjikan Kecuali Tyron Delpino yang absen karena sakit pencernaan Para pemain baru bisa berkontribusi positif pada permainan Persib Bandung Mereka para pemain baru mampu mendarai permainan timnya Bisa menjalani taktikal yang disuntikan Bojan Hodak Dan bisa menjawab keinginan Boboto memenangi pertandingan di Laga Wajibnya Dan membuktikan Persib Bandung tim hebat yang bisa menang dengan skor besar Di sokong Dimas Derajat dan Merson Lima David Dasilpa masih tajam dan piawai mencetak gol Di backup Matyoko Cijan dan Adam Alis Dapur pacu Persib Bandung bisa menyemburkan serangan-serangan yang berbahaya pada kubu lawannya Gustavo pun tampil bagus untuk mendampingi equipers melapis benteng pertahanan Persib Bandung Ketenangan Gustavo membuat sapuannya sangat akurat Dan sulit dilewati striker-striker lawan Bentrok dengan PSBS adalah pertandingan yang bagus Momen penting buat karir sepak bola saya bersama Persib Bandung Saya memiliki hasrat yang tinggi bersama Persib di semua Laga Wajibnya Saya ingin sukses bersama Persib di Liga 1 dan AFC Champion League 2 Ungkap Pelsen Lima Aksi para pemain baru Persib di Laga Perdana memang menghibur Orkestra sepak bolanya mumpuni Kontribusinya positif Bisa membuat perbedaan permainan Materi pemain kami di musim ini jauh lebih baik dibandingkan musim lalu Pemain asing Anyar pun punya kontribusi positif membungkam ambisi para pesaing Persib Ungkap Kapten Tim Mark Klok Seperti Mark Klok Bojan Hordak pun terkesan dengan penampilan pemain barunya Yang tampil impresif Dan mampu menjaga nama besar Persib Bandung Lewat debut gemilangnya Mengindikasikan Bojan Hordak tidak salah membeli pemain baru Mereka para pemain baru tampil bagus di Laga Perdana Kontribusinya positif Cuma memang masih ada masalah yang harus dibenahi Seperti Melson Lima misalkan Dia masih sering kedodoran stabilannya Dia hanya bermain bagus 30 menit dari 59 menit yang saya berikan kesempatan Cerita Bojan Hordak Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!